Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Ketika informasi lainnya, Gibran Rakebuming Raka mengaku tidak diundang dalam repat konsultasi PD Perjuangan di Semarang kemarin. Gibran menilai undangan hanya untuk senior dan bukan untuk ingusan. Sementara Ketua DPD, PDIP, Bambang Pacul juga ragu apakah kebenar diundang atau tidak. Wali kota Solo, Gibran Rakebuming Rakel mengaku tidak tahu menau soal PD Perjuangan Jawa Tengah yang menggelar konsolidasi kader kepala daerah di Semarang, Jawa Tengah 15 Agustus kemarin. Putra sulung Presiden Jokowi itu merasa tidak diundang untuk hadir ke acara itu. Bahkan sejauh ini, Gibran mengaku tidak ada komunikasi dari pengurus terkait konsolidasi tersebut. Gibran menilai undangan itu mungkin hanya untuk senior saja, sementara yang ingusan tidak diundang. Kepala daerah di Semarang. Diundang berarti mas? Tidak diundang? Tidak ada undangan masuk. Dari Pak Bambang Pacul? Beliau belum mengutu misalnya. Saya malah enggak tahu ada konsolidasi. Tadi sempat ke Pak Rudi ada komunikasi. Itu kan konsolidasi lokal. Kalau yang Pak Pacul saya enggak tahu. Berarti memang dari pagi tidak ada undangan masuk? Belum? Enggak tahu sayang banget ya. Ini kan kepala daerah pada datang semua mas. Oh iya mas. Ini gimana mas? Dengan tidak diundang sendiri. Tidak diundang mungkin sendiri. Enggak apa-apa mungkin yang diundang yang senior-senior. Yang ingusan enggak diundang. Enggak kecewa mas. Enggak kecewa. Dengan apa? Ya mungkin yang senior-senior yang diundang ya. Enggak apa-apa. Sementara Ketua DPD-PDIP Jawa Tengah Bambang Urianto atau yang dikenal Bambang Pacul tidak bisa memastikan soal Gibran yang tidak diundang rapat konsolidasi PDIP Jawa Tengah. Bambang Pacul justru akan menanyakan ke sekretariat. Lucunya wakil wali kota Solo Teguh Prakosa diundang dan hadir dalam konsolidasi. Maksudnya diundang. Cuman aku enggak tahu ini taat cegi ke sekretariat. Ya. Pak berarti ini semuanya datang semua ya Pak? Kecuali Mas Gibran ya Pak? Ada tadi Mas Gibran enggak ada, kemudian Pak wakil ada, kemudian ada yang enggak diri wali kota Pekalongan. Konsolidasi PDIP Jawa Tengah yang dikelar di Semarang 15 Agustus ini untuk menjaga kondusivitas menjelang pemilu 2024 mendatang. Namun dalam konsolidasi ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan sejumlah kepala daerah juga tidak hadir. Tim Liputan, Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10. Jangan lupa like, share dan subscribe ya Pak. Terima kasih. Terima kasih.